Ya pemirsa, 4 orang rombongan Kapolda Jambi yang mengalami kecelakaan helikopter di perbukitan Tamiyai, Kerinci sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit Bayangkara Jambi. 4 orang rombongan Kapolda Jambi yang mengalami kecelakaan helikopter di perbukitan Tamiyai, Kerinci sudah mendapati izin untuk pulang dari rumah sakit Bayangkara Jambi. Hal tersebut disampaikan oleh Humas Polda Jambi, Kompol Mas Edi, korban crash landing helikopter yang ditunggangi oleh rombongan Kapolda Jambi di perbukitan Kerinci, 4 dari 6 yang dirawat di rumah sakit Bayangkara Jambi sudah diperbolehkan pulang dan dinyatakan cukup sehat oleh dokter. Edi menunturkan ada pun para korban yang pulang itu yakni Direktur Reskrimu Polda Jambi Kombespol Andri Ananta Yudistira, Direktur Polairut Polda Jambi, Kombespol Mikkel Mumbunan, Kors Kripim Kompol Ayani, dan Mekanik Helikopter Aibda Susilo. Sedangkan yang masih harus dirawat di rumah sakit Bayangkara Jambi yakni pilot bernama AKP Alinurdin S. Haraha dan kopilot AKP Amos B yang masih memerlukan perawatan yang lebih intensif. Jadi kami atau kita patut bersyukur bahwa korban Edi Mori yang crash landing di Kerinci hari minggu yang lalu itu 6 diantaranya yang dirawat di rumah sakit Bayangkara Jambi itu 4 sudah keluar, sudah menyatakan cukup sehat oleh dokter yaitu Pak Diras Kripum, Pak Dirapol Air, kemudian Kors Kripim Pak Yani sama Mekanik. Jadi tinggal 2 yaitu kopilot sama pilot yang masih dirawat di rumah sakit Bayangkara. Untuk kondisi yang 2 orang ini sejauh ini gimana? Ya mungkin perlu perawatan lebih intensif, tapi yang jelas karena dari awal juga ke 8 korban itu dalam badan sadar sehingga hanya untuk lebih intens dalam menjalani perawatan, kesempatan atau tidak dinyatakan sehat oleh dokter Anjakan keluar dari rumah sakit.